Hai selanjutnya tinggal kita servo update driver on Windows update maka secara otomatis nanti Windows akan mengupdate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kalau kawan-kawan jumpa lagi dengan dedu terjenak pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial Bagaimana cara download driver speaker yang ada di laptop kita jika mengalami kerusakan biasanya jika speaker ini berwarna merah ada silang tuh bisa saja sistemnya yang sedang error bisa kita perbaiki dengan cara seperti pada tutorial saya sebelumnya yaitu cara mengatasi speaker tanda silang merah namun jika itu juga tidak berhasil maka kita bisa mendownload driver nya atau update driver karena ada yang bertanya yaitu sepian Nugrani sepian sudah mengikuti tutorial saya sebelumnya tetapi tetap tidak berhasil sehingga saya usulkan untuk download driver jadi bertanya cara download driver speaker nya gimana Kak Oke baik di pada kesempatan ini saya akan berkontrolnya dan caranya cukup mudah jadi terus video ini gak selesai sehingga nanti kawan-kawan menjadi mahir dalam download driver atau update driver speaker yang ada di laptop kita baik langsung saja kita menunjukkan tutorialnya terlebih dahulu harus kita pastikan bahwa laptop kita sudah terhubung dengan internet selanjutnya teman-teman bisa ketikkan disini device manager atau ketikan di saja nanti secara otomatis akan muncul selanjutnya klik device manager sebenarnya device manager ini juga ada di kontrol panel tapi ini lebih cepat selanjutnya di bagian atas sekali ini ada audio input dan output kita klik di sebelah kiri kemudian disini ada dua pilihan yang pertama eksternal microphone dan yang kedua adalah speaker pada bagian speaker ini yang perlu kita update driver nya yaitu dengan cara kita klik kiri kemudian klik kanan pada mouse selanjutnya update driver driver untuk update driver disini ada dua pilihan yang pertama ini adalah share otomatis for driver jika kita belum memiliki driver nya berarti kita harus update dari sini jika driver nya sudah terupdate atau sudah terdownload selanjutnya untuk menginstalnya langsung klik di browser mycomputer selanjutnya share otomatis for driver setelah terupdate ini adalah update dari audio yang ada di laptop kita atau misi kita selanjutnya tinggal kita share for update driver on Windows update maka kita akan diarahkan ini maka secara otomatis nanti akan mengupdate Windows akan mengupdate dan setelah selesai terupdate teman-teman jangan lupa untuk merestore laptop atau PC kita terlebih dahulu agar nanti ketika kita hidupkan kembali insya Allah sudah berhasil speaker nya sudah normal kembali baik mungkin cukup sekian tutorial kali ini yang dapat saya sempatkan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman jika teman-teman merasa tutorial ini bermanfaat untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol like share ke sosial media teman-teman atau orang yang membutuhkan dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari channel ini mungkin cukup sekian tutorial kali ini Wabil Tafiq Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati